Respon keluarga Dodi atas tuntutan 20 tahun penjara di kasus narkoba Teddy Minahasa Saya hanya mohon aja, dapatnya jasih itu segera turun Karena anak saya sudah membuka kan, sudah berkata jujur Apa adanya yang dia alami, saya kira yang wajar ajalah Memang sebagai tersangka ya Tapi saya yakin anak saya itu bukan pemakai Kan di dalam persidangan bilang special pun anak saya gak dapat apa-apa dari situ Hanya menjalankan perintah saja Yang paling adil untuk Dodi apa Pak? Saya kira itu urusan majelis hakim Ketika rekaman itu dibawa dalam persidangan oleh Anda Apa yang ingin Anda sampaikan ke publik ataupun ke majelis hakim? Saya ingin menyampaikan bahwa dia itu intervensi sampai dengan orang tuanya Padahal saya tidak kenal dengan dia Apakah JPE dalam tututannya ada mempertimbangkan Ataupun menetapkan justice kolaborator kepada Bapak Dodi Yang sedari awal sudah komitmen dan konsisten Untuk mengungkap perkara ini agar terang gitu loh Karena kalau bukan peran Pak Dodi, Ibu Linda, dan Samsul Ma'arif Untuk mengungkap perkara ini, mungkin perkara ini tidak akan terungkap Sampai seperti hari ini Kami ingin mengajukan permohonan Status justice kolaborator Terhadap terdakwa doa di perawiran negara Dimana mulai dari awal proses penyidikan Penuntutan sampai persidangan Sudah mengungkap seluruh fakta-fakta Membongkar semuanya sampai Jenderal Bintang 2 yang mulia Kami mohon sesuai dengan prinsip keadilan Dan mekanisme beracara Kami mohon kiranya permohonan ini dapat diterima di dalam persidangan ini Sehingga masyarakat bisa melihat, mendengar bahwa kejujuran Masih bisa dipertimbangkan dalam persidangan ini Kami mohon kami serahkan ke hadapan yang mulia Terima kasih Apakah diserahkan tersendiri atau bersama-sama dengan nota pembelaannya? Izin tersendiri yang ini yang mulia Iya, nanti di pembelaannya Ini dulu diserahkan, pembelaannya menyusul? Menyusul yang mulia Karena kita melihat di dalam peredaran mahkamah agung Memang hakimlah yang menentukan bahwa klien kami diterapkan sebagai jasus kolaborator apa tidak Layak apa tidaknya itu memang ditutupkan oleh majelis hakim Semoga permohonan jasus kolaborator kami dipertimbangkan Ketika dia mengirim 1 ton dapat 100 miliar Itu harus dibuka Ada titik mula untuk ditindaklanjuti lebih lanjut Jadi tidak hanya berhenti tuntutan di perkara ini Ada perkara lain yang harus dibuka Ya, terbuatan tentang jual beli narkotika Satu itu Kedua, tadi yang lebih penting Seharap Jaksa menggunakan 114 ayat 2 Oke, kalau maksimal 114 itu berapa, Kang? Mati Hukuman mati? Hukuman mati, ya Itu karena jelas, dia memperdagangkan, ya Memperjual belikan Kalau yang 112 kan dia hanya menyimpan, mengasai Faktanya kan disisikan yang 5 kilo Bukan disisikan Tapi untuk diperjual belikan Dan diakui oleh cepunya Linda Bahkan Linda mengatakan perbuatannya yang lebih jauh lagi, kan Keluarga mantan Kapolos Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawindegara Menyaksikan sidang tuntutan kasus narkoba Di PN Jakarta Barat, Senin 27 Maret 2023 Dalam tuntutan Jaksa, penuntut umum Terdakwa Dodi Prawindegara telah terbukti secara sah Meyakinkan melakukan tindak pidana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun Kata Jaksa, mendengar tuntutan putranya Ibunda Dodi Endang Sri Wahyuningsi menangis Ia pun didampingi adi dan istri Dodi Prawindegara Sebelumnya, JPU menyatakan ada hal yang memberatkan Dodi Karena menukar bukti narkoba dengan tawas Selain itu, terdakwa Dodi merupakan anggota Polri Tapi terlibat peredaran narkoba Kami tim kuasa hukum sangat kecewa Karena JPU dalam tuntutannya tidak menunjukkan Ataupun mencerminkan keadilan Ujar Adril di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 27 Maret 2023 Adril mengungkapkan semua kliennya telah jujur dan kooperatif Sejak awal ditangkap hingga pemeriksaan terdakwa Namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Yang lebih meringankan tuntutan para terdakwa Ia pun berpikiran bahwa kejujuran kliennya kali ini Tidak dipertimbangkan Seperti barah dari chat aliasir Budi Hang Lumiu Walaupun eksekutor namun lebih melihat kepada otak Yang mengendalikan tindak pidana yang terjadi Nanti pada akhirnya ke depan presiden Ini akan membuat kejujuran itu tidak ada gunanya Orang akan berpikir demikian Kata Adril Keluarga mantan kapal lesbuk tinggi AKBP Dodi Prawindegara menyaksikan sidang tuntutan kasus narkoba Di PN Jakarta Barat, Senin 27 Maret 2023 Dalam tuntutan jaksa penuntut umum Terdakwa Dodi Prawindegara telah terbukti secara saham Meyakinkan melakukan tindak pidana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dengan pidana penjara 20 tahun Terima kasih telah menonton!